Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah boyolali di video kali ini kita masih di gudangnya cahaya teknik elektronik murah boyolali kita masih persiapan untuk penyewaan sound system kita kita siap-siapkan nanti insya Allah tanggal 5 Desember akan ada tanggapan Alhamdulillah walaupun tanggapannya ini agak lumayan ya dari Jogja tanggapannya dari Jogja cucuk saja depan rumah tapi Alhamdulillah lah nanti bisa dipakai buat konten ya lor ya bisa menghibur atau bisa mengobati kangen teman-teman semua untuk melihat loading sound systemnya cahaya nada ya lor ya nah kita ceritanya ini apa ya istilahnya memadu padankan antara bok damput dan bok dinakor ya lor ya ternyata kalau bok damput dan bok dinakor ini kita padu padankan atau kita pasang dalam satu tumpuk itu ternyata cancel noise cancel atau bisa disebut dengan bahasa tekniknya adalah pas cancellation ya lor ya ternyata jadi tidak cocok kalau boknya damput ya damput semua kalau boknya dinakor ya dinakor semua khususnya untuk subwoper ya lor kenapa jadi suaranya itu jadi dumpyuk ya lor jadi tidak bisa jauh atau tidak bisa nendang karena tarik menarik antar gelombang ya lor ternyata jadi apa itu pas cancellation ternyata jika kita pernah mendengar sound atau suara pada sound system yang terdengar sangat buruk dan tidak bekerja semestinya meskipun bok speakernya itu sangat banyak sekali segudang di bawah semua namun terdengar seperti tidak ada bassnya atau tidak mantep pada posisi bassnya itu terjadi akibat pas cancel atau saling tarik menarik jadi ibarat pasukan dalam peperangan itu komendan perangnya bilang maju nah pasukannya ini ada yang maju ada yang mundur jadi tidak bisa menggempur pertahanan lawan dengan baik tidak bisa menggempur pertahanan lawan dengan baik dan tidak bisa menghasilkan suara yang mantap yang lebih jelasnya adalah fenomena beberapa gelombang audio bekerja saling melawan satu sama lain dan menghilangkan frekuensi tertentu menghasilkan suara yang terasa buruk seperti itu umumnya canceling seringkali diabaikan oleh beberapa orang entah itu tidak tahu atau memang kurang mengerti padahal fase dalam audio sangat berpengaruh mas akan sia-sia membawa speaker segudang namun tidak mantap seperti itu nah di video kali ini kita akan memberikan solusinya teman-teman semua jadi solusinya itu adalah seperti ini canceling atau pass cancellation biasa terjadi karena satu box speaker berbeda-beda seperti ini box dampot sama box dinakor ini pasti canceling karena sudah kita buktikan sendiri ternyata ya canceling karena speakernya yang satu menghadap ke bawah yang satu menghadap ke depan selain delay juga canceling yang kedua kabel terbalik antar min dan plus yang ketiga peletakan box speaker yang tidak tepat peletakan box speaker ini juga mengakibatkan noise canceling nah yang keempat adalah lokasi jadi kita sering pindah-pindah lokasi dari tempat jason satu yang lain kita pindah lokasi ke lapangan satu dan lapangan yang lain itu ternyata mengakibatkan itu tadi canceling atau pass cancellation jadi kita sebaiknya kalau di posisi satu dan yang lain tetap kita setel terbalik atau tidak kabel speakernya atau belum tentu pemasangan kabel min plus secara benar itu nanti akan mengakibatkan suaranya mantap atau tidak terjadi cancel bisa juga walaupun yang masang speaker itu sudah benar mantapnya bisa saja terjadi cancel karena lokasi tadi misalkan membentur bangunan kiri membentur bangunan kanan membentur bangunan belakang itu akan mengakibatkan canceling tadi walaupun penyambungan speakernya sudah sudah benar box speaker yang berbeda-beda bentuk juga terjadi penyebab pass cancellation dimana posisi speaker yang berbeda arah dapat membuat gelombang audio saling berlawanan mas contohnya seperti box planar atau box dinacore ini dengan box dampot nah ini saling berlawanan ternyata gelombangnya karena posisi box dampot ini yang rata-rata memiliki speaker menghadap ke bawah atau miring ke samping sedangkan box planar atau dinacore itu menghadap ke depan jika boxnya itu sama biasanya akan meminimalisir cancel tadi kabel terbalik kabel terbalik dalam satu tumpukan speaker itu juga akan mengurangi bus di satu tumpukan speaker itu jadi dalam satu tumpukan speaker baik low mid hic itu harus benar cara pemasangannya plus ya plus min ya min nah kalau misalkan nanti sudah benar pemasangan plus plus min min baru kita padukan dengan yang tumpukan yang lain nah tumpukan yang lain itu kalau misalkan sudah benar penyambungannya kita dengarkan menggunakan telinga kita atau kita tes menggunakan roting atau kita tes menggunakan check pass misalkan kalau memang sudah mantap atau sudah tidak ambiar suaranya atau sudah tidak ampang ya berarti itu sudah benar tapi coba kita balik yang setumpuk itu kita balik semua reaksinya gimana dilihat didengarkan di tengah-tengah kalau dibalik semua ternyata lebih mantep ya berarti balik saja kabelnya semua karena membalik kabel speaker itu tidak merusak speakernya atau tidak merusak amplinya atau tidak merusak perangkatnya sama sekali ya akibatnya nanti hanya akan menghasilkan suara yang tidak maksimal karena saling tarik-menarik yang satu maju yang lain mundur yang lain mundur yang satu maju seperti itu jadi akan mengakibatkan suaranya tidak maksimal maksudnya daun speakernya itu loh daun speakernya itu ada yang maju ada yang mundur di satu waktu dengg gitu gak maju semua atau gak mundur semua jadi suaranya jadi kurang mantap mungkin itu saja pengalaman dari kami mungkin itu saja persiapan kami untuk nanti tanggal lima dan penyampaian pengalaman kami supaya teman-teman juga bisa jadi referensi intinya video kali ini adalah memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa dalam sebuah sound system itu semantep apapun powermu semahal apapun perangkatmu sehebat apapun alatmu kalau sistem pemasangannya tidak sesuai prosedur pasti tidak akan maksimal suaranya diantaranya yaitu tidak boleh cancel tidak boleh delay jadi intinya itu mungkin kalau nanti kurang jelas nanti saya akan buat video di next video terima kasih mohon maaf apabila banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih